Terungkap sejumlah kode yang digunakan dalam kasus dugaan suap di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mana, kasus ini menjerat Gubernur Kalimantan Selatan, Sahih Berenur. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sejumlah kode yang digunakan dalam kasus tersebut diantaranya Paman hingga Atlas. Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan akan mendalami kode-kode suap di lingkungan Pemprov Kalsel. Seperti biasanya merujuk kepada, disini Paman. Paman ini juga sedang kita dalami. Karena disini ada, apa namanya, Paman itu apakah merujuk kepada Pak Gubernur atau kepada siapa sebetulnya. Ini sedang kita dalami. Tapi yang jelas kodenya adalah Paman. Kemudian Atlas, juga Paman Atlas itu sejauh ini kami juga belum, ini sedang mencari seperti apa, apakah itu merujuk kepada seseorang juga atau merujuk kepada apa. Karena tidak dijelaskan Atlas siapa. Sebelumnya kode-kode ini terungkap saat penyidik menyita sejumlah barang bukti dari tersangka. Kode-kode itu digunakan untuk menyerahkan uang suap. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan pada 6 Oktober lalu, KPK telah menangkap 6 orang hingga membawa sejumlah koper hingga menyita uang miliaran rupiah. Pengembangan kasus ini pun merujuk pada kasus dugaan suap yang turut menyeret Gubernur Kalsel. KPK diketahui mengamankan satu kardus dari tersangka AMD, kardus kuning dengan foto wajah Paman itu beristikan uang senilai 800 juta rupiah. Menurut penyidik penyerahan uang suap juga dikirimkan melalui kardus bertuliskan Atlas. Kardus itu berisi uang senilai 1,2 miliar rupiah. Selain itu, juga ditemukan bukti pemberian uang suap dengan kode logistik Paman. Dua lembar pos, posit berwarna kuning bertuliskan logistik Paman. Titik 2, 200 juta. Logistik terdahulu, 100 juta. Logistik BPK, 0,5 persen. Terima kasih telah menonton!